Intro Tim Basarnas Kota Samarinda yang mendapatkan informasi Adanya kejadian membahayakan manusia Di Sungai Karangmumus, tepatnya di Jalan Pangeran, Suryansyah, Kelurahan Karangmumus, Samarinda Dimana seorang wanita paruh baya tenggelam di sungai tersebut Tim langsung melakukan penyelaman dengan menurunkan dua petugas penyelam Namun selama dua jam pencarian korban tak kunjung ditemukan Pencarian dilanjutkan dengan metode penyisiran menggunakan rubber boot Sepanjang radius 500 meter hingga ke arah pintu air sungai Sehingga pada kamisi yang korban akhirnya ditemukan setelah enam jam pencarian Korban ditemukan 20 meter tak jauh dari lokasi kejadian dengan kondisi meninggal dunia Dari tadi pagi sampai hingga pukul 13.45 tim tadi melaksanakan penyelaman Dengan radius sekitar 10 sampai 20 meter ke arah hilir Untuk kendala sendiri tim di lapangan yaitu arus yang cukup geras Untuk siang ini tadi pada pukul 13.45 Korban ini ditemukan atau dilihat oleh warga Dan langsung dievakuasi oleh tim sargabungan yang berada di sekitaran lokasi Untuk kondisi korban meninggal dunia Untuk titik jatuh dari jatuh dan ketemukannya itu sekitar 20 meter Korban langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk divisum Dan kemudian dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan Dari Samarinda Ardiwiria, INews, melaporkan